Ayah, ibu, kakak dan adiknya semua jago memanah, cuma Poppy Mercury yang merasa tidak bisa, seperti penuturannya ini, saya lebih tertarik menyanyi, kata Poppy Mercury. Dan tidak sia-sia, dari penyanyi Agustusan di tingkat RW, kini Poppy Mercury dikenal sebagai penyanyi selorok kaliber nasional. Inilah kisah tentang julukan lain untuk Poppy Mercury, ya sekretaris direksi, ya penyanyi serial, berikut ulasan selengkapnya. Kisah tentang Nika Adila dan Poppy Mercury, is back! Kalau ada yang diculuki penyanyi serial, Poppy Mercury lah orangnya, dia sendiri yang menyatakan itu sembari tertawa geli. Lagu-lagu yang saya nyanyikan liriknya kan berkaitan, dari antara Jakarta dan Penang, surat undangan, hingga terlambat sudah. Ceritanya bersambung kayak cerpen, seru deh. Mulai dari perkenalan, lalu menjalin cinta, pengkhianatan, dan menyesal karena ingin kembali lagi, tapi sayang sudah terlambat. Ketiga album Poppy Mercury itu terbilang meledak di pasaran. Lagu antara Jakarta dan Penang masuk nominasi BASF Award. Bahkan album keduanya, surat undangan, mendapat dua kali penghargaan HDX Award. Sebagai album baru yang meraih penjualan tertinggi pada tahun 1992. Saya bangga bisa bersaing dengan Bapak Basofi Sudirman, walau akhirnya beliaulah yang menang dalam BASF Award. Tutur Poppy Mercury sambil tersenyum manis. Kepiawayan Poppy Mercury dalam bidang nyanyi, mulai menonjol semenjak duduk di bangku SMP Negeri 9 Bandung. Tak lama berselang, ia bergabung dengan sebuah grup musik AS Band. Tetapi pentasnya masih seputar di perayaan 17 Agustusan, dan beberapa karang taruna setempat. Lalu gadis yang hobinya fitness, main tenis, dan nonton film itu, menceritakan bagaimana asal mula keterlibatannya di dunia tarik suara. Sejak kelas 2 SMP, saya sudah suka menyanyi, selain aktif mengaji di masjid. Pernah menjadi juara MTK sekecamatan. Menyanyi di tingkat RW sebagai penyanyi Agustusan. Ungkap Poppy Mercury sambil tertawa geli. Namun berbekal dari penyanyi Agustusan itulah, Poppy Mercury diajak bergabung dengan AS Band, yang sekarang dikenal sebagai grup Bani Adam. Ia mulai ikut show ke luar kota dan aktif pula mengikuti lomba. Pada tahun 1989, Poppy Mercury menguji kemampuan di festival Lady Rocker sejauh barat, dan berhasil menjadi juara satu. Penampilannya di festival itu menarik perhatian produser Akurama. Tak lama kemudian, sang produser pun menawarinya rekaman. Menyabut gelar juara satu festival Lady Rocker sejauh barat pada tahun 1989, dan juara tiga dalam festival yang sama, pada tahun 1990, Poppy Mercury akhirnya ditawari untuk rekaman. Pada awal tahun 1991, Poppy Mercury menerbitkan albumnya yang pertama, yaitu album antara Jakarta dan Penang. Sebelumnya dia pernah berduet dengan salem penyanyi rock dari grup iklim asal Malaysia. Lagu yang menjadi judul sebuah film Malaysia itu, yaitu Suci Dalam Debu, cukup dikenal di masyarakat. Lengkingan Poppy Mercury rupanya menempati hati mereka, terbukti dengan larisnya ketiga album yang bercorak slow rock tersebut. Saya suka lagu slow rock, maka saya harapkan setiap lagu yang diunggulkan harus bertema seperti itu, kata Poppy yang pernah meraih gelar juara satu dalam festival Lady Rocker sejauh barat. Ketika beraksi di atas panggung, saya memang suka menyanyikan lagu slow rock. Ya disesuaikanlah dengan power vokal saya, gara-gara saya suka menyanyikan lagu Freddie Mercury, yang merupakan vokalis dari grup Queen. Om Deni Sabri menghadiahi saya embel-embel Mercury di belakang nama saya, ujar Poppy Yusvidawati tertawa. Sebetulnya saya tidak terlalu suka dengan nama itu, tapi Om Deni Sabri bilang, kalau nama itu cocok buat saya, kata Poppy dalam suatu wawancara. Memang sebelum rekaman, kalau muncul di panggung, saya sering membawakan lagu-lagu Freddie Mercury dari kelompok Queen, lanjut gadis kelahiran Bandung tanggal 15 November 1972 itu. Poppy Mercury termasuk artis penyanyi yang sering show ke luar daerah, Sulawesi, Kalimantan, Bali, dan kota-kota lain di Indonesia pernah didatanginya, termasuk negeri jiran Malaysia. Pengalaman paling berkesan didapatnya ketika beraksi di Surabaya. Sambutan penonton di sana gila sekali, saya sampai terharu ketika mereka ramai-ramai ikut menyanyi, cerita Poppy Mercury tentang pengalamannya saat manggung di Surabaya. Lalu bagaimana dengan pekerjaannya sebagai sekretaris direksi di Bank BTPN? Apakah tidak terganggu dengan kesibukannya rekaman dan show? Poppy pun menjelaskan, untungnya saya dapat dispensasi dari kantor. Pimpinan saya Pak Acep sudah menganggap saya anak sendiri. Maklumlah, di kantor kan saya paling muda. Ia menjelaskan. Anak ke-6 dari 8 bersaudara itu memang baru kenap berusia 20 tahun. Pada 15 November 1992, begitu lulus SMA pada tahun 1991, Poppy Mercury mendapat tawaran untuk bekerja, seperti penuturan dari Poppy Mercury ini. Ini berkat saya menyanyi juga. Ya, saya beruntung dapat pekerjaan yang bisa seiring dengan karir saya di bidang nyanyi. Poppy Mercury lalu menuturkan bahwa pekerjaannya sehari-hari sebagai sekretaris direksi tidak seberat yang dibayangkan orang, seperti penuturannya ini. Bahkan kalau ada acara di bank BTPN, saya sering menyumbang suara, katanya sambil tersenyum. Poppy Mercury yang berbintang Scorpio itu memang patut merasa beruntung. Ia banyak mendapat dukungan dari tempatnya bekerja, selain tentu saja dukungan dari keluarganya tercinta. Padahal dulu orang tua saya pernah ragu-ragu mengizinkan saya berkecimpung di dunia tarik suara. Maklumlah, saya kadang-kadang pulang malam kalau menyanyi. Nggak enak sama tetangga. Tapi akhirnya saya bisa meyakinkan mereka, kepercayaan dari orang tua tidak akan mungkin saya salah gunakan. Kebetulan kakak saya kebanyakan cowok, bisa jadi bodyguard saya. Ketika Poppy Mercury ditanya soal pacar, Poppy hanya menjawab dengan singkat, Ih, belum kepikiran tuh. Tapi dengan malu-malu, Poppy Mercury mau juga menyebutkan kriteria pria idamannya. Yang penting hatinya baik, jujur, dan setia. Lalu satu lagi, masa depannya cerah. Maksud saya dia orangnya mandiri, bukan bapaknya yang konglomerat. Menurut pengakuan Poppy Mercury, targetnya sekarang tak lain adalah menghasilkan album-album rekaman yang baik. Saya harapkan album saya sukses diterima di hati masyarakat. Saya akan berusaha menjadi penyanyi yang baik dengan menjiwai lagu yang saya bawakan. Itu sebabnya kalau ekspresi saya di video klip kelihatan mesra, tolong jangan dianggap yang tidak-tidak. Itu hanya sebatas syuting saja. Ujar Poppy dengan tegas. Itulah ulasan tentang julukan lain untuk Poppy Mercury. Semoga menambah informasi dan selalu bermanfaat. Lebih banyak tahu, tahu lebih banyak. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Terima kasih telah menonton!